selamat menikmati 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 oke oke ini teman teman jadi ini kalau kemarau masih mengalir dan ini sangat jernih teman teman jadi langsung diminum pun bisa ini dari kayak gini atasnya nih kayak gini atasnya oke oke teman 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 halo saya herno assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di youtube denaro oke sekarang kita menuju ke perkampungannya ya perkampungannya tuh ada di ini ketutupan di daun-daun ini oke sekarang kita langsung menuju ke perkampungannya wuh tuh suasananya kayak gini teman teman ini sore hari sekitar pukul jam 5 sore terus habis hujan habis turun hujan ini tadi jadi suasananya cukup adem dan sejuk terus dengar sungai kayak gini ini bikin pikiran kita tuh tenang relax seperti mendengar musik ya terus yang sekolahnya tadi tuh seperti ini ada ada lagi nih warga sini yang lagi masih kerja jadi petan itu nggak nggak mikir jam teman teman jadi pokoknya waktu kerja ada waktu kerja jadi nggak harus target jam segini pulang jam segini nggak kerja itu nggak ada tapi alhamdulillah dengan adanya alam yang seperti ini saya percaya warga sini pasti makmur sentosa dan ayem tenterm ya karena subur makmur kayak gini alamnya oke sekarang kita lanjutin lagi untuk melihat suasana berdesaan yang super indah dan super sejuk karena ada di bantaran sungai kayak gini nah ini ada di lembah jadi ini perbukitan terus ini juga perbukitan nah jadi ini ada di lembah tapi daerah sini tuh untuk lahan pertaniannya itu luas-luas dan sangat subur terlihat dari sawah-sawahnya yang begitu luas dan tumbuh dengan sangat subur nah ini jembatannya jadi ini sudah mulai memasuki perkampungannya ini sepanit kalau yang ini 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 wah suhu kete ini suhu kete sepere kandang ini endur nah kandangnya ada di atas ini jadi rumput disini langsung dibawa kesini jadi lebih kerjanya simpel ya kalau memang kalau ternak tuh terus tanam rumputnya di kelilingnya tuh bikin cepat kerja nah kayak gini nih jadi ini kalau warnanya kayak gini teman-teman warnanya yang kerung kayak gini pasti dari atas dari pegunungannya tuh udah hujan jadi kalau kerung kayak gini ini untuk daerah yang lebih tinggi lagi itu pasti hujan oke jadi akhirnya kerung oke nah ini perkampungannya 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 nah ini juga menembus ke Pagwojo jalan ini jadi menembus antar kesamatan dan antar desa ini setiap rumah punya kandang sapi tuh tuh itu juga punya landang ini tuh jadi ini hanu minusnya tuh ini hutan minus ya tonggong nah ini juga kandang nih ini juga kandang nih sebenarnya teater rumah punya kandang sapi ternak tuh ambing bikin seger sih ngapas tuh soalan ongo pak udah menampak pak ongo oh oh oke ongo nah tadi lagi buat tanda buat tangga kemudiannya tangga tuh naga ini nge 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 memang kalau dekat rumah rumah itu kalau dekat sungai bikin tenang ya suaranya tuh kayak kita ngelirin musik seperti di relaksasi tuh jadi rumahnya tuh ada di perbukitan seperti di di lereng-lereng gitu ya tapi ada di nih sebagian ada di atas di atas jalan di bawah jalan gimana ya semuanya nggak rotol jadi jalannya tanahnya tuh nggak rata kayak gini Oh iya jadi sekolahnya yang tadi lewatkan sini kolanya tadi yang indah tadi oke sekarang kita lanjutin lagi kayak di jalui ya Oke sekarang kita lanjutin untuk perjalanan kita menyusuri perkampungan berak-mungur karangrejol wah lebih kandang emriki anu panggih berak-mungur karangrejol oh kita rasanya mau goa panggih 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 ternyata benar alamanya benar yang berak-mungur karangrejol jadi daripada keliru tadi saya tanya ke bapak-bapaknya tadi nih sumber airnya ngalir pengganti gasnya kayu bakar ini juga rumah lagi nih tuh jadi ada di gimana ya di lereng-lereng gitu rumahnya tuh jadi bawa jalan atau jalan gitu pokoknya seperti di kampung kulah sama ini rumah yang tadi yang kita lewatin ada jembatan tuh kayak gini eh sis sejuk kayak gini jadi ini kalau bangun pagi nongkrong di belakang rumah langsung menatap sungai dan sawah sangat luar biasa ya tuh udah bener ada suasana yang indah jauh timur berbesar luar gung mulio lantinoto ayam penutup mulio lantinoto ah nggak ngos-ngosan deh cuman dengan melihat alamnya kayak gini jadi ngos-ngosanya itu sedih hilang nggak terasa ini juga kampungnya gitu senangnya disini itu denger suara air tuh pokoknya lebih rileks teman-teman tuh sekan dulu teman-teman video kali ini wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih